hai hai iya lima nomor terakhir dari soal Hai un fisika ya tahun 2018 ya ini lima nomor terakhir nomor 36-40 ya silahkan disimak sampai oke habis Oke yuk sekarang nomor 36-36 perhatikan pernyataan berikut nah ini adanya arus edi dan seterusnya pernyataan yang benar terkait efisiensi efisiensi ya trafo yang tidak kurang dari 100% tidak tidak kurang ini berarti artinya sama dengan 100% keyah nah mana yang benar penyataan yang benar kalau pada efisiensi 100% berarti seluruh daya output itu akan sama dengan daya input atau daya di sekunder sama dengan daya di primer gitu ya Nah dari sini berlaku bersamaan trafo yang dasar yang basic bersamanya gimana ya ada perbandingan NP per NS sama dengan apa Iya VB per VS tegangan primer nah yang berlaku ini kalau efisiensi nya 100% karena daya output sama dengan daya input atau daya sekunder sama dengan daya primer nah tinggal kita ngecek saja adanya arus edi ini menyebabkan terjadinya penurunan efisiensi karena ada arus yang terbuang dan menjadi panas nah ini jadi salah karena menyebabkan trafonya tidak berefisiensi 100% nah yang kedua kebocoran flux magnetnya ini kebocoran flux magnet ini juga akan mengurangi efisiensi trafo kemudian perbedaan tegangan pada kumparan yang jelas kalau pada trafo trafo ada perbedaan tegangan atau potensial di primer dan di sekunder ini bener ya oke yang keempat perbedaan jumlah lelitan kumparannya kalau trafo pasti primer sama sekundernya jumlah lelitannya berbeda ya ini juga benar udah tiga dan empat jawabannya yang mana tiga dan empat ya eh oke ya sekarang lanjut nomor berapa 37 ya 37 Scroll dulu ah Scroll dulu 37 ada dua lampu masing-masing bertuliskan dua lampunya bertuliskan ini 10 watt 10 volt nah ini berarti apa daya lampu pertama ini tegangan lampu pertama gitu ya terus ini 20 watt dan 10 volt ini daya yang kedua ini tegangan yang kedua dipasang apa paralel nah pada tegangan yang 10 volt tegangannya 10 volt oke ini ada satu lagi keempat pernyataannya pernyataan yang benar terkait kedua lampu oke yang benar ya yang pertama tegangan pada lampu satu sama dengan tegangan lampu dua bener apa enggak lihat aja ini paralel paralel itu kata kuncinya apa tegangan akan sama ya jadi kalau lampunya disusun paralel disusun paralel ini lampu gitu ya lampu disusun paralel dan disini ada sumber tegangan entah DC atau AC ya maka ini lampu satu ini lampu dua misalkan maka tegangan di ujung-ujung lampu ini akan sama itu adalah kata kunci dari atau ciri-ciri dari rangkaian paralel oke ya berarti ini sudah benar satu oke lampu satunya lebih terang daripada lampu dua nah tingkat terangnya lampu itu bergantung pada apa arus-arus listrik ini nanti bergantung sama arus listrik nah sekarang kita bisa ngecek arus listrik yang mengalir di lampu satu lampu itu gimana nah caranya gimana caranya iya dari sini sudah bisa kita cek ada P ini ya P itu sama dengan apa V dikali I gitu kan berarti di lampu satu I satunya sama dengan P1 per V1 di lampu dua I2 sama dengan P2 per V2 P1 berapa 10 per V nya 10 sama dengan 1 ampere kalau di dua dua puluh dua ampere jadi lampu dua yang akan lebih terang ini lebih terang harusnya lebih besar ya jadi lampu satu menyala lebih terang salah berarti ya ini salah ini salah salah berarti nih yang ketiga ya hambatan lampu satu lebih besar nah hambatan bisa kita cek juga dari sini ada I1 ada I2 V sama dengan apa I dikali R dikali R dikali R1 sama dengan V1 dibagi I1 gimana V1 berapa tadi V1 sepuluhan nah I1 satu berarti ini sepuluh Oh kalau yang V2 Oh R2 sorry R2 berarti V2 per I2 V2 nya sama sepuluhan per I2 nya dua ini lima Oh berarti R1 lebih besar daripada R2 R1 lebih besar daripada R2 R2 buatan lebih Oh sudah bener ya sudah ketemu satu sama tiga ini kuat arus yang mulai di lampu satu lebih besar dari lampu dua ini salahkan ini lebih satu lebih kecil nah gini kan nah sudah ketemu jaman satu sama tiga satu sama tiga yang mana Iya ini yang B kaya nomor 37 sekarang meluncur ke nomor 38 38 oke 38 nah ini ada grafik berikut ini merupakan hubungan antara GGL induksi GGL induksi ya GGL induksi dan waktu T oke yang dipasang pada tegangan AC AC alternating current bulat-balik ya nah gelombangnya pasti membentuk gelombang sinusoidal seperti ini ya jika kembaraan itu diputar dengan kecepatan sudut ini apa ini Omega ada Omega menjadi empat kalinya empat kali jadi empat kali jumlah lilitannya lilitan berarti apa N ya N nya jadikan setengahnya ini jadi setengah kali nah maka Hai grafiknya yang benar yang mana Uni panjang ya kita cek ke bawah dulu scroll oke yang C Oh ada yang C itu ya sekarang kita cek dulu lah kita cek gimana sih persamaan pada GGL induksi GGL induksi nilainya sama dengan apa B dikali A luasan kumparan dikali n jumlah liutan dikali Omega kecepatan judul dikali apa Sin Omega T kan gini nah kalau maksimum disini kan kita bisa ngecek nilai apa nih maksimum Hai maksimum sebagai wa amplitudenya kita bisa ngecek maksimumnya di titik sini oke nah kalau maksimum berarti Hai syaratnya maksimum nilainya ini harus sama dengan berapa satu berarti B AN Omega inilah yang akan menentukan menentukan GGL maksimumnya Oke sekarang kita cek GGL maksimumnya Hai berarti dipengaruhi apa B A sorry n ya enggak apa-apa sebenarnya Oke gini saya biar anda bingung B A N Omega Oke jadi dipengaruhi ini nah sekarang kalau Omega jadi empat kali omeganya ini jadi empat kalinya terus nnya jadi berapa setengah kalinya nah ini jadi berapa dua kali maka GGL maksimumnya GGL maksimumnya akan menjadi dua kalinya nah nah sekarang tinggal kita cek awalnya berapa awalnya kan satu ini satu-satu maka eh setelah dijadikan omeganya empat kali dan nnya setengah kali akan jadi dua GGL maksimumnya tinggal kita cek mana yang dua susut-sut-sut-sut ini ini dua oke jadi jawabannya udah ketemu yang mana C G lanjut scroll ke buka bahan nomor 39 nah ini perbedaan antara masa inti dengan masa partikel penyusunnya ada perbedaan masa inti ini masa inti masa inti dan masa partikel penyusunnya pasti masa partikel penyusunnya itu apa di inti iya ada masa proton dan masa netron kayak ada proton dan netron masa inti disusun dari masa proton dan masa netron ini ada perbedaan namanya perbedaannya ini adalah defek masa atau defek masa nanti akan mempengaruhi apa energi ikat inti nilainya sama dengan besarnya defek masa dikali 931 mev mega elektron volt nah defek masa ini sendiri defek masa ini sendiri nilainya sama dengan apa Z dikali MP masa proton ditambah A dikurangi Z dikali masanya netron kemudian dikurangi dikurangi masa inti sendiri itu kaya dikurangi masa inti berarti ini ada perbedaan tadi nah sekarang Hai mana yang benar nyatanya anak inti atom berkaitan nah ini mas defek masa berarti berkaitan yang berkaitan dengan apa inti atom nusun dari proton dan netron ini kan ya jelas salah karena inti atom susunannya proton dan netron misalnya kayak masa inti selalu besar daripada masa nukleon masa ini nukleon nukleon kan keseluruhan diseluruhan terus ini selisih antara masa nukleon dengan masa inti mengikat elektron elektron bukan elektron yang diikat karena berada di inti inti tidak ada elektronnya oke ya ini salah juga ini salah terus meskipun masa nukleon dengan masa ini digunakan sebagai energi kat elektron bukan elektron elektron itu dikulit di dia nah sebagian masa inti berubah menjadi energi untuk mengikat proton dan proton yang lain dalam inti atom ya bener jadi defek masa itu terjadi antara perbedaan masa atom memasak ini dengan masa partikel penyusunnya itu yang nanti membuat energi-energi ikat hai oke jika titi ya ini jadi jawabannya sudah ketemu yang eh oke itu lanjut nomor terakhir berapa 40 nomor 40 oke ini normal dulu ya ini berkaitan dengan apa 40 di suatu unsur radioaktif radioaktif semula bermasa m0 ya dan memiliki konstanta peluruan ada konstanta peluruan konstanta peluruan lambda setelah 60 hari masanya tinggal 25 gram nah tinggal 25 gram selama 60 hari jika na bilangan avogadro maka waktu baru dan aktivitas radioaktif mula-mula yang ditanyakan pertama adalah waktu paroh t setengah dan apa aktivitas radioaktif aktivitasnya berapa t setengahnya berapa atau waktu parohnya nah waktu paroh aku nilainya sama dengan apa 0JPP lira? ngelainya sama dengan apa l Romans 2 could be gi beranti konstanta peluruan nya ya dan dua itu nilainya adalah 0,693 ini pembulatan ya kemudian berpah konsantar peluruhnya 0,0 berapa itu 3465 Oke ya ini mendekati nilai dibagi dua kan sekitar dua ya 20 lah gitu kita ambil 20 karena disini nilainya bulat semuanya berarti kita bulatkan menjadi 20 hari ini adalah waktu peluruhannya atau waktu paruhnya dari waktu paruhnya nah sekarang ya aktivitasnya aktivitas dari radioaktif mula-mula adalah nilainya aktivitas radioaktif itu sama dengan lambda dikali apa iya n a bilangan afogadru ya lambdanya berapa 0,03465 dikali n a jadi aktivitasnya satuannya apa satuannya partikel per hari Oke ini kalau dipulatkan disitu nilainya hanya ada 0,03 berarti bisa kita ambil 0,03 g ya ada 20 hari waktu paruhnya dan aktivitas radioaktifnya mulai-mulai adalah 0,03 n a partikel per hari jawabannya sudah jelas yang di Oke ya itu semua adalah pembahasan dari UN 2018 nah tim lakon fisika internet akan segera meluncurkan bagaimana prediksi untuk UN 2019 terus ikuti channelnya jangan lupa discuss subscribe jika jika apa jika baik channelnya kalau nggak baik ya di dislike saja Oke gitu ya sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya selamat menikmati